Halo, berjumpa lagi dengan saya, Pemdi Pusat Tutorial Design Gratis Asa Studio.org Pada materi ke-7, kita mau mengenal Gradient dan Eraser Di sini sebelumnya, gambar ini masih berbentuk background Saya mau menjadikannya dia layer, supaya bisa dibuat transparansi Saya klik dua kali pada bagian layer Dan setelah muncul pernyataan seperti ini, kita bisa menamai mungkin ikan Tekan OK Lalu di sini akan menjadi layer yang bernamakan ikan Di sini saya mau mengaktifkan Eraser Di bawah Launch Stamp Tool, di sini ada Eraser Dan kita bisa memilih Brush Tipe Brush-nya sama, saya mau mengaktifkan seperti ini Flow saya turunkan Oke, Brush-nya saya ubah mungkin seperti ini Otomatis kita bisa menghilangkan yang ada di sini menjadi seperti ini Dan itu berbentuk seperti Brush yang kita pilih tadi Setelah itu, saya mau memberikan layer baru Saya taruh di bawah layer ikan Dan di sini saya mau mengaktifkan Gradient Tool Di sebelah Eraser ada Gradient Tool Saya aktifkan Gradient Dan saya bisa memilih warna yang saya sukai Oke, di sini Anda bisa mengklik dua kali Lalu muncul seperti ini Atau Anda bisa memilih di area project Mungkin saya memilih ke sini Tekan OK Dan Anda klik dua kali di bagian sini Lalu Anda bisa memilih lagi Mungkin area ini Tekan OK Oke lagi Lalu Anda cukup mendrag dari ujung Dan tarik ke ujung yang lainnya Lalu lepaskan Sekarang saya sudah punya seperti ini Atau Anda tarik dari ujung ke sini ke sini Maka warna Gradient Tool-nya akan berubah Atau Anda seperti itu Oke, saya memberikan seperti ini Di sini kita punya banyak macam Gradient Lalu saya mau memberikan layer baru lagi Dan saya taruh paling atas Saya mau mengaktifkan Radial Gradient Di Radial Gradient Saya mau memilih lagi warnanya Mungkin beda lagi Saya memberikan hitam Hitam, lalu hitam oke segini Lalu di sebelah sini saya memberikan Agak seperti ini Gray Saya tekan OK Lalu saya aktifkan Seperti itu Seperti itu Oke, di sini saya memakai Ini Lalu di sini yang hitam Oke, saya sudah punya layer paling atas Dengan warna Gradient Dan menutupi warna-warna di bawahnya Saya mau mengaktifkan di sini Kita pilih salah satu Sehingga gambar kita Sehingga gambar kita menjadi gambar yang menarik Oke, saya pilih seperti ini Dan sekarang kita sudah mempunyai warna dan gambar yang berbeda dari yang pertama Oke, sekian tutorial tentang Gradient dan Eraser Dan kita bertemu di tutorial selanjutnya Salam Assalamualaikum Selamat menikmati